Pemirsa 7 dari 10 tahanan Polsek Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat kabur setelah membobol tembok toilet. Ketujuh tahanan ini terkait kasus narkoba dan pencurian sepeda motor. Tembok yang dijebol 7 tahanan yang kabur dari tahanan Polsek Jati Asih Kota Bekasi ini merupakan tembok toilet tahanan yang langsung berhadapan dengan makam dan juga pemukiman warga. Dari 10 tahanan, 7 orang berhasil kabur, sementara 3 lainnya tidak ikut melarikan diri pada kapis malam. Lubang yang dijebol berukuran sekitar 40 hingga 50 cm. Dari 7 orang tahanan yang kabur, 5 diantaranya terkait kasus narkoba, sedangkan 2 orang yang ditangkap karena kasus pencurian kendaraan bermotor. Hingga kini belum ada keterangan terkait kaburnya 7 tahanan yang sedang diburu oleh tim gabungan dari Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota Tengah. Ke informasi lainnya, pemirsa sebuah candi yang diperkirakan berusia lebih dari seribu tahun ditemukan Balai Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Struktur candi yang terkubur di dalam tanah tersebut diduga dibangun pada masa Empu Sindok, Raja Medang pertama yang bertahta di Jawa Timur pada tahun 929 hingga 947 Masehi. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur Terus lakukan penggalian terhadap struktur bangunan kuno yang ditemukan di Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kebupaten Jombang, Jawa Timur. Struktur bangunan yang diduga candi ini ditemukan terkubur di dalam tanah pada kedalaman hingga 1 meter. Berbeda dengan candi di Jawa Tengah yang mayoritas terbuat dari bahan batu andesit, bangunan candi yang ditemukan di Jombang ini terbuat dari bata merah yang berukuran besar. Bahkan jauh lebih besar dari ukuran bata pada masa Majapahit. Diduga bangunan candi ini telah berusia lebih dari seribu tahun dan dibangun pada masa Raja Empu Sindok, Raja Medang pertama yang bertahta di Jawa Timur pada tahun 929 hingga 947 Masehi. Nah sesuai dengan prediksi kita pada tahap pertama kemarin, yang keempat sisi ini memiliki struktur keluar yang sama dan sudah kita buktikan pada sisi barat sampai hari kelima ini. Jadi mudah-mudahan sampai pada minggu ini kita bisa menunjukkan potensi itu lebih jelas lagi. Dengan penggalian, arkeolog berharap menemukan data penting, baik berubah prestasi atau artefak lain yang bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap sejarah yang sedang terjadi atau menyertai berdiri candi ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Uktar Bagus, INews melaporkan. Pemirsa sedikitnya, 22 orang tewas dalam ledakan yang terjadi di tambang batu bara di Turki Utara Jumat malam waktu setempat. Sementara hingga kini masih ada puluhan orang yang tersibat di dalam tambang. Ledakan terjadi di tambang milik negara, TTK Amasra Moisesi Mudur Lugu di Kota Amasra, Provinsi Laut Hitam Bartin, Turki Jumat malam. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 22 orang meninggal dunia. Pada saat kejadian, terdapat 110 orang di dalam tambang. Upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang malam karena masih sekitar 50 orang masih terjebak di dua lokasi tambang dengan kedalaman 300 dan 350 meter di bawah tanah. Sementara itu, 28 orang berhasil diselamatkan. Tetapi 8 di antaranya dalam perawat yang intensif di rumah sakit karena sebagian dalam kondisi luka yang serius. Upaya penyelamatan sempat terkendala karena malam hari. Beberapa tim penyelamatan dikerahkan terpatut dari wilayah-wilayah sekitar lokasi tambang. Ledakan diduga akibat adanya gas metana yang sudah terbakar yang ditemukan di tambang batu bara dan meledak. Banjir melanda sejumlah kawasan di Australia, Pemirsa. Pihak berwenang memerintahkan warga untuk mengungsi ke tempat aman. Sejumlah rumah di Melbourne serta kota lain di Tenggara Australia terendam banjir pada hari Jumat. Pihak berwenang meminta sekitar 70 penduduk meninggalkan pinggiran kota Meribnong di barat laut Melbourne bersama ratusan orang lain di Benalla dan Wederburn. Sementara itu, sekitar 500 rumah di Victoria juga terendam banjir. 500 rumah lainnya terisolasi serta 3.500 rumah terdampak listrik padam. Diketahui 108 penyelamatan banjir telah dilakukan dalam 48 jam terakhir. Perintah evakuasi juga diberlakukan untuk kota Rochester dan sungai Kempespi, utara Melbourne dan kota Kerisbrook dan Seymour, Victoria Tengah dan sungai Goldburn. Tidak hanya itu, di utara, di negara bagian New South Wales, 550 orang dievakuasi dari kota Forbes saat sungai Lakhlan meluap. Sedikitnya sembilan pelajar di Kamboja Selatan tewas saat perahu yang mereka tumpangi untuk menyeberang sungai terbalik di Sungai Mekong. Polisi setempat mengatakan kecelakaan terjadi saat perahu mendekati pantai. Saat kejadian, para korban sedang dalam perjalanan menuju tempat belajar mereka. Diduga perahu kelebihan muatan dan tidak membawa jaket pelampung. Empat orang selamat dan dua lainnya masih belum ditemukan hingga saat ini. Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Amat Riza Patria Jumat Malam mengemasi sejumlah barang milik pribadi di ruangan kerjanya di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Informasinya usai jeda tetaplah di iNewsian.